Pada 8 September tahun 1977 silam, publik dibuat gempar dengan kabar kematian putra dari Ratu Horor Indonesia Susana yang bernama Ari Adrianus Suprapto. Ari merupakan salah satu anak dari pernikahan Susana dengan Diki Suprapto. Diketahui saat kejadian, pada jam 1 dini hari, Ari tiba-tiba dikeroyok 6 orang tidak dikenal di depan rumahnya di Kebayoran Baru. Ari pun meninggal dengan beberapa luka di tubuhnya. Selanjutnya Susana kala itu mengaku sangat terguncang dengan kematian tragis dari putranya tersebut. Ia masih merasa kehilangan hingga tutup usia di tahun 2008 di Magelang. Sampai sekarang motif dan pelaku dari perempuan Ari masih menjadi misteri yang belum terungkap.